Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya gulamu ijhad fi hifdi sirrika Wahai hambaku Bekerja keraslah Berusahalah sekuat tenagamu Fi hifdi sirrika Untuk menjaga Rahasia hatimu itu Menjaga rahasia Sir Itu palung hati Maksudnya rahasia Jagalah baik-baik rahasia hatimu Sekuat kuatnya semampu engkau untuk merawatnya Jagalah sekuat tenaga maksudnya Jagalah rahasia hatimu sekuat tenaga Jangan dibocorkan kepada siapapun Fa'idha ja'atka al-ghalabah Tetapi apabila Kamu terpaksa Fa'anta ma'lur Ya udahlah Engkau dimaafkan oleh Allah Dimaklumi oleh Allah Tapi yang penting Berusaha sekuat tenaga Simpanlah rahasia hatimu Untuk dirimu sendiri Karena Bagaimanapun ya Menjadi Masalah Membocorkan rahasia itu masalah Hukumannya ya Kalau yang secret ya Bisa dipecat Nanti ada secret Ada toxic Ini masih termasuk secret Al-hubbu yukharribu hiltan al-khadari was-setri Rasa cinta itu Akan Merusak menghancurkan Tembok dan tirai Tembok kamar dan tirai Artinya memang Kadang-kadang Di luar Kesadaran kita Kena rasa cinta yang Berlebih-lebihan Sehingga kita Secara Terpaksa Enggak tahan Menyempuhnya Hanya Keluar juka Artinya Cinta itu Enggak usah kamu ceritakanlah Simpan saja dalam hatimu Jangan cerita-cerita kepada Siapapun Ya Inilah Artinya emang Kalau orang jadi wali Jangan pernah ngaku wali Nah gitu aja Dan ngajur-ngajur Kepada siapapun Hitan wujud Tembok kamar itu Artinya Hitan wujud Tembok Alam ini Yaitu masyarakat Hitan wujudi Hitan nuru Yatil khalqi Artinya Tembok-tembok itu Artinya Mata orang lah Menampilkan sesuatu Gitu Jadi Jadi Jangan sok Menampilkan kesaktian lah Bilang aja Tengah 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 Ini istilahnya bahasa dengan bahasa seperti itu. لِأَنَّهُ نَفْسِيُنْ وَهَذَا قَلْبِيُنْ Karena al-mutakallaf itu sifatnya nafsi tetapi al-mukallaf namanya al-qalbi. Sifat hati. هَذَا خَلْقِيُنْ وَهَذَا رَبَّنِيْ Ini sifatnya kemanusiaan. Ini sifatnya ketuhanan. إِسْتَهِدْ عَنْدَ تَقُونَا عَنْتَ بَلْيَقُونُهُوَا Bekerja keraslah, bekerja keraslah. Jangan sampai engkau menjadi engkau. Tapi jadilah engkau sebagai dia. Ketika engkau mengobati orang sakit. Air putih ditiup terus sembuh. Jangan kau katakan itu karena air dari aku. Itu karena disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok ngaku-ngaku aku-akulah. Katakan dia saja semua. Jangan mengatakan aku tahu. Katakan aku dikasih tahu oleh dia. Jangan mengklaim, jangan sepakat bahwa kamu itu pinter alim. Katakan ini bukan bikinanku. Ini pemberian dia kok.